Marcel Widianto mengumumkan mengundurkan diri dari kontestasi Pilkada Tanggerang Selatan sebagai bakal calon wakil wali kota. Pernyataannya diumumkan setelah politisi Gerindra Riza Patria terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai calon wali kota Tanggerang Selatan. Marcel mengatakan keputusannya mengundurkan diri dari Pilwalkot Tangsel tidak membuatnya menyesal. Apalagi, Marcel mengaku pernah melakukan belusukan bersama Riza Patria. Namun hal tersebut tidak akan menjadi sia-sia karena mendengar langsung keluhan dari masyarakat Tanggerang Selatan. Kini Marcel mengalihkan dukungannya pada pasangan Benyamin Daphne dan Pilar Saga untuk maju di pemilihan wali kota Tanggerang Selatan. Dalam cuitannya, Marcel menyampaikan salam hormat dan dukungan kepada Benyamin di kantor Gerindra Tanggerang Selatan. Marcel juga menegaskan memberikan dukungan penuh kepada pasangan Andrasoni di Miyati Nata Kusuma sebagai calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pilkada Banten. Di samping itu, Marcel mengaku tidak merasa kesal meski gagal maju di Pilkada Tanggerang Selatan. Komika yang lekat dengan materi kemiskinan itu mengaku hanya menghabiskan uang Rp500.000 selama kampanye. Terima kasih telah menonton!